Intro Ini bukan soal mainstream atau arus samping Ini bukan soal pioneer atau pengikut Ini soal pemuasan hasrat Menjadi sebuah tempat yang istimewa meskipun tak terekam dalam tingkai kamera Dia gak ngebangun Mustang facebacknya menjadi Eleanor seperti orang kebanyakan Tapi malah dibalikin yang dibikin menjadi Shelby C400 Cubicle is back Halo Cubers Welcome to the new season of Cubicle With me Marsha Chana Binata and Nadia Julia Nah selama 30 menit ke depan kita akan ngebahas karya-karya Sama passion generasi kreatif Indonesia Betul dan sebelum kita mau malam ini supaya makin seru Ada penampilan khusus di salah satu personel double deal Ada Aryo Fit dengan Raisa Lagunya Drawni Drawni Ngira dia Drawni Terima kasih telah menikmati I need this closure You're holding back You slow me down Just say it loud You want me broken And you lit me up To burn me down Drown me Drown me Drown me Drown me Just like you want it Drown me Drown me Drown me Just like you want it We'll take a bow You got me hopeless I'm falling down I'm underground So tell me now You want me hopeless You brought me up To drop me down Drown me Drown me Drown me Drown me Drown me Just like you want it Sekarang gue lagi ngerjain lagu Finn, single kedua dari gue. Kemarin-kemarin kan gue remake terus featuring orang yang identitas gue belum keluar waktu itu pas di lagu yang kemarin. Nah di lagu Finn ini gue pingin kayak mengeksplore semua yang ada di otak gue, ada di yang gue dengar selama ini. Yaudah jadi gue pingin eksplore aja di lagu Finn ini. Ini lagu lu tadi kan gue denger ya, itu kan jenisnya lagunya hijau berarti ya, ini yang bedanya lagu lu sama lagu Finn yang lain apa nih? Tunggu dulu, ini dia masih ada temen yang lain, kita tunggu lagi. Lagu Finn itu gak ada? Enggak ada, Kimo juga mau ngobrol sama kita. Enggak usah lah, parangnya disini. Itu udah disitu. Enggak usah panggil. Hai Kimo, gak apa-apa. Hai. Halo Kimo. Sudah tergabung. Ih anaknya nge-geng, udah sama kita berbaur. Coba dijelaskan apa sih sebenernya Double Dear? Double Dear itu sekolah musik. Sekolah musik, digital music production. Jadi kita ngajarin orang-orang yang gak bisa main alat ataupun bisa untuk bisa bikin lagu pakai software. Jadi buat belajar bikin lagu, tapi kalau gue gak bisa main alat musik, ya kayak gue. Oh gitu. Gue kebetulan gak bisa main alat, kebetulan gue juga gurunya, bisa tetep bikin musik. Wih, luar biasa. Apa sih yang diajarin sebenernya di course-nya itu? Oke, lu kayak diajarin bikin drum. Drumnya itu kayak gambar gitu, pakai MIDI notes gitu lah kita ngomongnya. Gambar, habis itu bikin. Lu kalau gak bisa main gitarnya, lu bisa gambar disitu. Suara piano atau suara apa, suara bassline, apa segala macem. Yang penting lu punya sense kalau, oh ini fales, berarti gak gue pakai. Oh ini gak fales, berarti aman. Oh gitu. Tapi gue gak bisa main alat musik. Iya, tapi lu tau dong kalau fales apa enggak. Tau. Itu, semua orang kayak tau. Kalau ini fales gak? Fales. Jadilah. Kayaknya kalau suara, kalau lu kayak gak bisa. Gak bisa. Eh, gue pengen nanya dong, Double Dear ini juga musik label kan. Kenapa lu bikin label musik sendiri? Kenapa gak lu perform aja gitu? Oke, basically kan label itu role-nya untuk kayak ngedistribusiin. Abis itu brand developmentnya lah, apalah segala macem. Lebih ke bisnis ya. Lebih ke bisnis ya. Jadi sebenarnya role-nya artis, role-nya performer ya biarkan lah dia di creative content or something. Di musiknya lah apa segala macem. Tapi label ini ngedistribusiin musiknya ke halayak dengan benar gitu aja sih. Jadi kita buat label sendiri biar mempermudah konten-konten yang udah kita punya bisa kedistribusi. Gue juga pengen tanya ini kan, biasanya kan kalau EDM ini pasti Cuber setaunya tuh kayak Calvin Harris lah, kayak Zed. Nah tapi kok sama kalian tuh beda sih? Sebenarnya apa bedanya sih musik EDM-nya kah atau apa nih? Lu bisa jelasin gak? Oke, abis nonton Raisa sama Aryo tadi kebetulan judul singlenya Drown Me. Drown Me! Gue pengen jadi gitu sih sebenarnya. Drown Me! Basically orang kan kalau ngomongin EDM, elektronik tadi yang dibilang chain smoker, Kevin Harris, Martin Garrix, Zed, segala macem ya. Hardwell apa. Nah sebenarnya stigma itu karena udah orang kayak mikir, oh itu sebenarnya gak juga. Cepanjangannya juga sebenarnya kan elektronik dan dance music. Yang penting bisa joget tipis gitu kan. Jadi gak mau sih kenceng. Yang penting joget udah EDM gitu loh. Ya gerak-gerak gitu lah. Gerak-gerak gitu lah. Ya kan. Oke. Yang orang lebih kayak gitu. Jadi maksudnya pemikiran orang kayak gitu loh. Nah kebetulan udah bener-bener punya yang tempo pelannya. Oke. Jadi kebetulan emang terbukti dari lagu sebelum ini ya. Lagunya si Aryo, si Drown Me ini pelan banget temponya. Tapi itu bisa dikategorikan EDM. Udah berapa banyak ini yang diproduksi? Atau siapa aja nih yang pernah? Ada yang kita tau gak yang pernah? Oke kalau misalnya alumni tuh mungkin yang orang-orang tau Afgan. Oh Afgan! Terus Nino, vokalisnya Rando. Dan untuk depannya apa lagi nih planningnya? Pengen kayak ngasih penyeluhan musik elektronik beberapa kota gitu. Itu pengen banget. Beberapa kota? Iya gak cuma satu kota maksud gue gak cuma Jakarta gitu. Iya iya. Terus katanya ini kalian ada yang main di DWP? Siapa yang main di DWP? Gantiin saya, pantulah saya yang gak main. Jangan kering kan? Iya gak, gak. Tapi bagus main. Pas banget nih. Karena bentar lagi Cubicle itu bakalan bagi-bagi tiket DWP buat Cubel. Sepuluh tiket untuk lima orang pemenang. Dan itu akan kita beli tempat di akhir acara. Jadi kita ikun terus di Cubicle. Dan buat DWP, susah terus. Thank you. Nanti gue masuk ya. Ajarin gue ya. Oke abis ini ya. Abis ini korting-kortingan. Mau belanja tuh? Mau boleh, kalau dikorting boleh. Jadi online. Ya udah sesuatu. Oke waktu itu Cuber semuanya. Jangan benar-benar tetap di... HILO WAKO!